Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung kami dengan mengklik tanda, like, tulisan, subscribe, dan tanda loncengnya, agar mendapat update terbaru. Tafsir Al-Baqoro, ada empat ciri dan karakteristik orang kafir, oleh Ustaz Mifta El Banjari, da'i yang juga pakar ilmu linguistik Arab asal Kalimantan Selatan. Salah satu keistimewaan surah Al-Baqoro adalah di dalamnya menerangkan karakteristik orang mu'min, kafir, dan kaum munafik. Pada lima ayat pertama, Al-Baqoro membicarakan ciri-ciri orang mu'min. Di ayat berikutnya Allah menyebutkan ciri orang-orang kafir. Berikut penjelasannya. Wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang kafir, selalu mengingkari keesaan Allah dan kerasulanmu, bagi mereka sama saja, diberi peringatan atau tidak engkau ancam dengan azab akhirat atau tidak kamu ancam, mereka tetap tidak akan beriman. Al-Baqoro ayat enam Disebabkan kekafiran mereka itulah, maka Allah jadikan hati, pendengaran, penglihatan mereka tertutup untuk memahami kebenaran Islam. Dan kelak di akhirat, mereka mendapatkan azab yang sangat berat. Al-Baqoro ayat tujuh Tafsir Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang yang mengingkari Allah dan kerasulanmu wahai Muhammad, meskipun engkau berikan peringatan dakwah baik berupa kabar gembira tentang kenikmatan surga ataupun ancaman tentang pedihnya siksaan api neraka, Niscaya ajakan tersebut tidaklah lagi berpengaruh bagi mereka, mereka tidak pernah lagi mau beriman kepada Allah dan mengakui kerasulanmu. Kata, kafir, terambil dari kata, kafara, yang bermakna tertutup. Asal katanya berasal dari istilah seorang petani yang menutup tanamannya dari cahaya matahari, sehingga tanamannya menjadi mati. Orang kafir berarti orang yang menutup hatinya dari cahaya hidayah Islam. Menurut Al-Imam Baidawi di dalam kitab Tafsir, Ma'alim Tanzil, membagi istilah kafir menjadi empat kategori, yaitu 1. Kafir Inkar Seseorang yang tidak mengakui dan mempercayai keberadaan Allah Ta'ala. Contohnya, penganut paham ateis. 2. Kafir Juhad Seseorang yang secara zahirnya tidak mengakui dan mengimani adanya Allah, dan tidak pula mau mengakui secara lisannya, namun secara batinnya dia masih mengakui kebenaran adanya Allah. Contohnya, orang-orang musyrikin makah yang menentang ketauhidan Allah, namun di dalam hati mereka masih mempercayai adanya kebenaran Islam, namun mereka tidak mau mengakuinya secara terang-terangan kebenaran tersebut secara lisan. 3. Kafir Inat Seseorang yang secara zahirnya tidak beriman kepada Allah, namun secara batinnya dia telah beriman kepada Allah, bahkan mengakui kebenaran Islam dengan lisannya. Akan tetapi dia masih enggan untuk memeluk agama Islam. Contoh, Abu Talib, paman nabi yang kafir secara zahir, namun beriman secara batinnya. 4. Kafir Nimat Orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah, sedangkan dia masih beriman secara zahir dan batinnya kepada Allah. Adapun yang dimaksud pada ayat di atas, tentulah orang-orang yang termasuk dalam kategori kafir inkar, kafir juhat atau kafir inat yang sudah tidak bisa lagi diharapkan keimanannya selama-lamanya. Hal tersebut disebabkan mereka sendiri yang telah menutup dan mengunci hati, pendengaran dan pandangan mereka dalam melihat sebuah kebenaran cahaya Islam, sehingga kemudian Allah pun menutup dan mengunci hati serta indera mereka dari rahmat dan hidayah yang datang. Sedangkan kata, hatama, bermakna menutup atau mengunci. Nabi Muhammad SAW diberikan gelar sebagai, hataman nabiin, sebab beliau merupakan penutup dari semua nabi. Stempel dinamakan, hatam, sebagai fungsinya sebagai pengesah dari sebuah surat atau stempel. Kata, disyawah, bermakna penutup botol. Kata ini digunakan untuk memberikan kesan betapa rapatnya upaya orang-orang yang kafir mengunci hati, pendengaran dan penglihatan mereka dari kebenaran cahaya hidayah Islam, sehingga seakan-akan tak ada celah untuk memasukinya. Walau alam, Sindonews, Sabtu, tanggal 24 April 2021 2021 pukul 8 lewat 5 waktu Indonesia Barat, URL. Terima kasih telah menonton!